Eh maaf ya Bu ya, dengan Ibu Siapai ya? Maaf ya, saya sambil beres-beres mau pulang. Iya gapapa. Ibu, aku mau permisi dulu ya, mau kembali ke kamar. Soalnya Bu Nadiem udah semua benar. Oh, Indraw di kamar sebelah itu Bu Nadiem? Iya, tadi dia tersuntuk, jadi maksa ikut saya. Mau jumpain Ibu, mau ucapin terima kasih. Eh maaf ya Bu ya, dengan Ibu Siapai ya? Ibu. Ya ampun, saya malah sibuk kenalan anak saya, tapi kita sendiri belum kenalan, namanya saya... Sebentar ya, suami saya Nolvan. Iya sayang. Ini aku kan lagi ngurus surat izin keluar rumah sakit buat Natan, abis itu aku akan urus administrasi pembayaran segala macem deh. Jadi, kamu sama Natan langsung turun ke bawah aja, ya? Iya, tapi lagi ada tamu di sini. Oh, ya, habisi aja ya. Oh, iya, 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 iya. Semoga lain waktu kita bisa ketemu ngobrol di waktu yang tepat ya. Iya, sama-sama, Bu. Ayo, disini, serangkan ya. Sampai sama Bu, ya, Bu. Iya, Bu. Aku harus cepat bawa Natan dan Rani pulang. Kalau enggak, semua bakalan makin kacau. Sayang, udah jelaskan tadi ya? Ya sayang, aku sama Natan turun ke bawah sekarang ya. Siap, perintah, Tuan. Kopral Kadir. Siap, perintah. Kadir, kamu denger saya. Ini Natan udah boleh pulang dari rumah sakit hari ini. Alhamdulillah, Tuan. Saya seneng banget dengernya. Kamu langsung ke lobby aja bawa mobil, ya? Oh, siap, Tuan. Eh, tapi... Tapi apa? Eh, siap, izin bertanya, Tuan. Tuan Doni, kapan ke rumah sakitnya, ya? Kok saya enggak tahu? Ini saya serius nanya, Tuan. Saya benar-benar enggak tahu kalau Tuan Doni ada di rumah sakit. Udah, kamu laksanain aja. Jangan banyak tanya-tanya kamu. Siap, siap, laksanakan, Tuan. Tuan Doni ada di rumah sakit. Tuh anaknya, tapi udah bisa pulang, syukurlah. Aku juga gak nyangka pernah ketemu dia di toilet mall. Berarti udah kenal dong sebelumnya, Bu Nadine? Gimana mau kenal? Orang ketemui juga sekilas. Dan tadi juga belum tau namanya siapa. Dunia tuh sempit banget. Iya ya, tadi kita mau kenal lang. Tapi belum sempet tau siapa namanya. Kamu sih, buru-buru pamit. Gimana gak buru-buru, Bu Nadine? Ya enak dong, Bu. Ya kan dia mau beres-beres, mau pulang. Mana suaminya nelfon lagi. Iya ya. Semoga lah kita ketemu lagi sama dia. Kita kenalan, tanya namanya siapa. Soalnya kayaknya orangnya baik deh. Ya, boba aja ya. Mana sih, skade? Gak, apaan sih? Oke di genufka. Biar cepet, biar cepet. Emangnya mau cepet-cepet kemana? Katanya Natan mau cepet pulang. Mau sampai rumah. Ya. Yuk. Turunin. Aku bisa masuk ke mobil sendiri kok. Masuk aja, masuk. Masuk aja. Masuk aja. Iya, iya, iya. Kamu di belakang aja, temenin Natan. Oh, kamu mau di depan sayang. Enggak, enggak, enggak. Kamu sama Natan, pulang aja duluan. Kamu gak pulang. Aku nyusun, aku nyusun. Kamu kemana dulu? Kamu sama Natan, pulang aja duluan. Kamu gak pulang. Aku nyusun, aku nyusun. Kamu kemana dulu? Aku masih ngurusin administrasi sayang. Tadi itu belum selesai. Belum. Yang baru keluar itu surat izin keluar dari rumah sakit yang buat Natan. Urusan pembayaran rumah sakit tuh belum. Tadi masih ngantri banget sayang. Ngantri. Yah, daripada kalian nunggu. Kelamaan. Ya udah. Eh, kis dulu, kis dulu. Tekan pulangin jangan lama-lama ya. Ya. Dah. Dah, dah. Dah, jagoan papa. Dah. Baik, cepet. Perfek. Pasti rasanya juga enak. Apa-apaan ini? Lho, kok dibuang sih? Kamu gak sosok kreatif ya? Sosokan bikin menu lain di restoran saya? Pak, sebenernya Bapak itu ada masalah apa ya? Kenapa Bapak selalu bersikap kasar? Kan setidaknya Bapak bisa ngasih tau saya supaya saya bisa belajar. Karena Bapak terus-terusan bersikap kasar dan mau menghargai orang lain. Saya mendingan mundur dari sek di sini. Tunggu. Saya gak tau ya, apakah kamu sebelumnya benar-benar pernah kerja di tempat lain atau tidak? Karena hal sederhana aja, kamu gak tau, kamu gak ngerti. Dan dimana-mana, pegawai itu gak bisa seenaknya mengundurkan diri. Dengan catatan bos itu bersikap proper. Bukan sewenang-wenang seperti ini. No, tetap gak bisa. Karena kamu masih terikat kontrak. Suka gak suka, kamu harus tetap bertahan selama 3 bulan sampai masa kerja kamu habis. Dan supaya kamu bisa menghindar masalah dari saya. Lebih baik kamu mau kasih tau ya. SOP di restoran ini sudah sangat jelas. Masakannya harus dimasak. Semuanya sudah terdaftar dalam menu. Clear? Aku gak sabar pengen ketukung mas Natan. Oh iya, aku belum cerita juga ke adekku hari pertama kakaknya sekolah. Mungkin ibu juga akan senang mendengarnya setelah ibu di rumah dan bukan di rumah sakit. Terima kasih. Tidak sampai. Kek mesyu. Kek mesyu Kek mesyu. Kak Lesa. Tidak sabar, lo udah sehat kan? Alhamdulillah, aku senang banget. Aku juga senang banget bisa cepat pulang. Di rumah sakit bosan tau kak. Mas Natan, Mas Natan mau makan apa? Mau dibikinin apa sama Mpo Nunung? Pasti kangen banget sama masakannya Mpo Nunung, ya kan? Natan gak boleh makan sebarangan dulu Soalnya Natan itu baru pada rumah sakit Dan saya udah punya menu khusus buat Natan Mas Natan, aku udah mulai sekolah loh Nganya, aku seneng banget hari pertama aku sekolah Aku juga udah punya temen deket di sekolah Wah, asik dong Aku bisa sekolah punya banyak temen Gak kayak aku, sekolah di rumah terus, bete Maksud kamu tuh apa sih? Cerita tentang sekolah kamu ke Natan Kamu tuh sengaja ya membuat Natan kesel Kamu tau kan, kalau Natan itu harus sekolah di rumah Karena kondisi kesehatannya Natan Jadi gak usah cerita-cerita kayak gitu deh Maafnya, saya gak berbaksud pamer Saya cuma pengen berbagi cerita aja Terima kasih Terima kasih.